Setelah seminggu lebih saya gak upload, terakhir kali saya membuat konten Mortal Kombat ialah latar belakang mengenai karakter Scarlet. Dan pada video kali ini saya memutuskan untuk melanjutkan pembahasan karakter assassin Mortal Kombat. Karena ini juga sesuai requestan dari teman-teman semua. Mohon maaf juga kalau thumbnail konten seperti ini kurang ramah bagi kalian yang sedang berpuasa. Karakter assassin selanjutnya yang akan kita bahas adalah Jade. Sama seperti Kitana karena Jade juga berasal dari Edenia. Namun dirinya lebih sering berada di dunia luar. Jadi bagaimana kalah terbelakang dari karakter Jade? Inilah dia pembahasan mengenai karakter Jade. Jade sudah dari kecil memang sudah memiliki hubungan erat dengan Kitana. Karena dijelaskan mereka adalah teman masa kecil yang tinggal di tanah Edenia. Meskipun tidak ada penjelasan siapa orang tua Jade. Dibandingkan dengan Kitana yang telah diketahui bahwa Sindel dan Jerod adalah orang tua kandungnya. Jade dan Kitana sering bermain bersama. Bahkan berlatih bersama. Mungkin dapat dikatakan mereka berdua telah menjadi teman seumur hidup. Dari kecil mereka menanamkan keinginan menjadi petarung hebat. Yang suatu saat nanti dapat digunakan untuk membela diri ataupun melindungi tanah kelahiran mereka dari siapapun yang ingin merusaknya. Jade digambarkan sebagai pribadi yang sombong dan lancang daripada Kitana yang dikenali akan pribadinya yang lembut dan disiplin. Sehingga Jade seringkali ceroboh dalam latihan maupun dalam situasi tertentu. Mimpi mereka ingin menjadi petarung hebat harus dibuang jauh-jauh setelah Shao Kahn akhirnya menginvasi dunia tanah kelahiran mereka. Banyak korban berjatuhan di kerajaan Edenia. Dan bahkan orang tua Kitana hampir saja dibunuh. Namun Shao Kahn lebih memilih menjadikan mereka keluarga barunya. Sedangkan Jade menghilang entah kemana setelah hancurnya kerajaan dari invasi tersebut. Kitana yang kini telah menjadi asasin dunia luar akhirnya menjadi patuh kepada Shao Kahn dan menjadi bagian dari prajuritnya. Jade yang mengetahui hal tersebut juga datang kepada Kitana lalu melihat Kitana sangat berbeda dengan dulu waktu ia masih sering bermain bersamanya. Karena tidak ingin jauh dari teman baiknya, Jade memutuskan menjadi asasin bersama Kitana yang siap melayani Shao Kahn. Sehingga saat itu mereka menjadi karakter antagonis dari yang awalnya mereka adalah netral. Setelah ribuan tahun berada di bawah kekuasaan Shao Kahn, Kitana akhirnya menyadari bahwa Shao Kahn lah yang telah membantai tanah kelahirannya. Sehingga dia berpaling ke pihak alam bumi dan menghianati Shao Kahn. Hal itu membuatnya menjadi incaran prajurit Shao Kahn lainnya atas pengkhianatan. Termasuk Jade yang diperintahkan untuk menangkap Kitana lalu membunuhnya. Namun tentu saja Jade tidak ingin melakukannya. Itu semua karena Kitana telah dianggap sebagai bagian dari keluarganya. Jade kemudian ikut berpaling dan pergi mencari dimana Kitana melarikan diri. Kini dia menemukan Kitana yang bertujuan ingin mengembalikan kehindahan Edenia setelah hancur berantakan akibat tindakan Shao Kahn. Jade turut bersedih karena itu juga merupakan tanah kelahirannya dan tempat dimana dia dibesarkan. Meskipun mereka tidak bisa sepenuhnya mengembalikan Edenia, setidaknya dunia tersebut telah berhasil diamankan. Kini Jade menjadi jenderal pasukan Edenia, Kitana sebagai ratu kerajaan. Walaupun Sindel sudah terlanjur jatuh cinta kepada Shao Kahn yang akhirnya membunuh ayah kandung Kitana demi dapat bersama Shao Kahn selamanya. Jade melihat dendam yang sangat besar dari Kitana terhadap Shao Kahn. Jade bersedia membantunya jika suatu saat nanti Kitana memang berencara balas dendam terhadap Shao Kahn dan mengembalikan Sindel. Momen dimana Jade telah menjadi revenant, dirinya masih setia terhadap Kitana. Seiring berjalannya waktu, Jade seringkali berkeliaran di dunia luar. Dia dipertemukan dengan calon kaisar dunia luar baru Kotal Kahn setelah kematian Shao Kahn di timeline barunya. Hubungan antara Jade dan Kotal Kahn ternyata dikatakan romantis, seperti yang dapat kita lihat di Mortal Kombat 11. Mungkin mereka ditakdirkan sebagai pasangan di kemudian hari. Bahkan ketika hati Kotal Kahn yang dikatakan keras, itu semua dapat diubah menjadi lebih baik. Shao Kahn yang dikatakan saya, mempunyai saya, mempunyai saya, mempunyai saya. Bukan saya di kantoran Anda. Anda akan mempunyai saya, jika dengan saya terhadap heart. Saya tahu suara, itu bisa berubah. Ini berakhir, Kotal Kahn. Ketoran terhormat. Terima kasih. Baraka, Shiva, saya tidak mempunyai saya dengan baik Anda, tetapi masih Anda mempunyai saya. Saya tidak akan memperlukan. Kita tidak mempunyai syarikat. Kita akan mempunyai pemerintah yang dipercayaan. Jai selanjutnya menjadi prajurit dunia luar. Namun tidak melupakan bahwa dia adalah jenderal pasukan Edenia. Dia tetap berada di pihak Kitana dan Kotal Kahn dalam memperjuangkan kebaikan. Oke guys, itulah dia pembahasan mengenai karakter Jade. Semoga bapak kau jago pepeng syut.